Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, welcome to cita-citaku. Video kali ini kita masih bahas-bahas soal untuk persiapan tes. Nah, tes yang akan kita bahas ini adalah tes angka atau tes numerik terkait hitungan dasar. Jadi kita akan mencoba berhitung cepat agar waktu yang kita gunakan sesingkat-singkatnya sehingga masih banyak waktu luang untuk mengecek jawaban yang masih diragukan. Oke, teman-teman, jadi kita mulai dari slide pertama. Nah, di slide pertama ini ada 2,20 dikali 0,75 ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 8. Mohon diperhatikan, kalau misalnya soal hitungan kita harus mengutamakan perkalian dan pembagian baru penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau perkalian dan pembagian bebas, kita mau mengerjakan di mana dulu? Jadi di sini, ini saya buat kelompok 2,20 dengan 0,75 yang kita kerjakan. Kemudian 3 per 5 bagi 1 per 8. Bebas ya, mau 3 per 5 bagi 1 per 8 dulu atau 2,20 kali 0,75. Jadi waktu SD itu ada bahasanya biar lebih gampang, kali bataku, kali bagi tambah kurang. Padahal sebenarnya sama aja sih kali dengan bagi itu. Tingkatannya sama, boleh dikerjakan bagi dulu atau kali dulu. Tapi biar lebih mudah anak-anak SD itu menghapalnya, kita biasa menyebutnya kali bataku. Kali bagi tambah kurang. Oke, jadi kalau misalnya soal seperti ini juga diingat jangan terlalu, apa yang namanya, perfeksionis. Aku harus tahu dapat sampai koma-koma belakangnya gitu. Oh jangan teman-teman, waktu kita habis. Jadi kita gunakan yang namanya pendekatan. Gunakan saja pendekatan kalau kita lihat gap-nya soalnya itu jauh-jauh pilihannya. Ini kan 1,89, 10,05, 15,5, 9,8, 6,45, otomatis dia gap-nya jauh ya. Misalnya saya dapat angkanya 3, yang setelah itu 6,45. Berarti kalau misalnya pendekatan saya 3, yaudah saya bisa bilang, oh nyang-nyang jawabannya 1,89. Kalau 3 sih kayaknya nggak terlalu jauh. Kemungkinan bisa aja di 2, seperti itu. Nah, bagaimana cara pendekatan yang nyaman? Senyaman, teman-teman, ingatannya hitungan yang paling dekat yang mana yang gampang dikerjakan. Misalnya nih saya kasih contoh. Kita ambil 2,20 ya, kerjakan yang ini dulu, dikali 0,75. Nah, teman-teman boleh ngambil pendekatan di sininya 2 ya, paling dekat. Ini boleh misalnya 0,7. Ini boleh juga 0,8. Nah, saya ambilnya yang saya pilih pendekatannya itu 2 dikali 0,8. Nah, 2 kali 0,8, 2 kali 8 itu kan 16 ya. 2 kali 8, 16. Ada satu angka belakang koma, jadi 1,6. Oke, itu yang perkalian tadi sudah dapat. Sekarang kita yang pembagiannya, 3 per 5, dibagi 1 per 8. Teman-teman, ingat kalau misalnya pembagian dengan pecahan kita bisa ubah jadi kali, yaitu 3 per 5 kita kali dengan lawan atau, bukan lawan namanya, kebalikan dari 1 per 8. Kebalikan dari 1 per 8 adalah 8 per 1. Yaitu kita dapat 3 kali 8, 24 per 5 kali 1, 5. Nah, ini saya gunakan pendekatan lagi. Jadi, pendekatannya saya ambil yang 2,5 per 5. Biar lebih gampang saya ngitungnya. Tidak pusing. 2,5 per 5 itu sama dengan 5. Oke, ini pendekatannya ya. Jadi, berdasarkan pendekatan ini, ketika saya jumlahkan pendekatannya 1,6 tambah 5, saya dapat angka 6,6. Nah, 6,6 tidak jauh dari 6,45 pilihan E. Saya bisa pastikan jawabannya E, teman-teman boleh cek pakai kalkulator, kasih jawabannya 6,45 kalau yang benar-benar kita hitung secara rinci. Oke, seperti itu. Kemudian, kita coba di slide kedua. Ada 7,7 dibagi 2,5, dikurang 2 per 4 kali 3 per 4. Berarti, ini saya coba kerjakan 7,7 bagi 2,5 dulu ya. 7,7 saya bagi dengan 2,5. Pendekatan yang saya mau ambil, yang belakang ini ada 5, biar cantik. Yaitu 7,5 dibagi 2,5. Nah, ketika saya punya 1 angka di belakang koma di 7,5, saya punya 1 angka belakang koma di 2,5. Sama saja dengan saya membagi 7,5 bagi 2,5. 7,5 bagi 2,5 itu adalah 3. Oke. Nah, pendekatan yang pertama 3, ini hitungannya. Kemudian, dikurang 2 per 4 dikali 3 per 4. Nah, ini saya kecilkan dulu ya. 2 dibagi 2,1. 4 dibagi 2,2. Jadi, saya punya setengah kali 3 per 4. 1 kali 3,3. 2 kali 4,8. Seperti biasa, saya akan menggunakan pendekatan lagi. Saya mau ambil angka 3-nya ini ke 4 per 8. 4 per 8 itu sama dengan setengah. Ya, kan? Yaitu hasilnya 0,5. Nah, saya coba 3 dari hasil pendekatan dikurang 0,5. 3 yang tadi ini. Yang ini 0,5. Saya kurangkan pendekatannya. Sehingga saya dapat 2,5. Nah, 2,5 itu mendekati 2,705. Jadi, teman-teman cek lagi di kalkulator ataupun hitungan secara manual yang rincinya akan didapat nilai 2,705. Langsung jawabannya D. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, saya punya 4 per 5 tambah 3 per 8. Eh, 3 per 8. 4 per 5 tambah 3 per 5 ditambah 3 per 8 tambah 6 per 8 tambah 1,5. Nah, ini saya kelompokkan dulu yang penyebutnya sama-sama 5. Ini kan 5, 5. Ini 3 per 8 tambah 6 per 8. Dia lebih mudah sih. Saya kelompokkan aja dulu pengerjaannya. Ini 4 per 5. Saya tambahkan 3 per 5. Jadinya 7 per 5. Nah, 7 per 5 ini saya coba hitung benarnya ya. 7 per 5 kan sama dengan 5 tambah 2, betul? 5 tambah 2 per 5. 5 bagi 5, 1. 2 per 5 itu sama dengan 2. Kita anggap aja 20 bagi 5. 20 bagi 5 itu 4. Karena dia 2 per 5, maka 1,4. Ya, jadi kita hitungannya 1,4 ini udah nilai yang benar-benar rincinya. 7 per 5 itu 1,4. Kemudian sekarang yang 3 per 8 ditambah 6 per 8. Saya punya 9 per 8. Nah, ini saya akan menggunakan pendekatan. 9 per 8 itu kan diambil dari 8 tambah 1 per 8. Biar sama ya, ada yang sama dengan penyebutnya ini. Dibuat sama, ini tadi saya juga buat sama. 8 bagi 8, 1. Nah, 1 per 8 kan koma sekian-sekian. Saya buat aja gini. 1 koma sekian-sekian. Karena saya masih hitung 1 per 8 berapa. Sekarang saya punya lagi 1,5. 1,5 itu sama dengan 1,5. 1,5 itu sama dengan 1,5. Berarti kalau saya jumlahkan semuanya, 1,4 tambah 1. Ini ya, 1,4 tambah 1, sekian-sekian. Tambah 1,5. Kita jumlahkan jadi 9,3,9 lah. Sekitar 3,9. Berarti dia mendekati 4,025. Kalau 4,20 terlalu jauh. Karena di sini hanya 1, sekian-sekian aja. Ya, kalau misalnya ini 9 pun dia maksimalnya akan di 4,1-an. Kalau misalnya ini 1,9. Misalnya. Tapi kalau misalnya ini 1 per 8. 1 per 8 ini pasti saya pastikan tidak sampai 1,2. Pasti 1,1 sekian. Oke. Jadi, kita paling dapat pendekatannya di 3,9 mendekati 4,025. Caranya seperti itu. Kita coba senyaman kita mengerjakan, makanya sering-sering latihan biar kita seperti langsung tek, 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 tek. Seperti itu. Oke. Nomor slide selanjutnya. 1 per 4 kali, eh 1 per 4 kali 164 kali setengah. Berarti seperti ini, 1 per 4 dikali 164 dikali setengah. Berarti sama dengan 164 per 4 kali 2, di sini 8. Oke. Ini cara saya seperti ini ya. 164 ini kan bisa diambil dari 160 ditambah 4 per 8. Benar gak? Benar ya. 160 dibagi 8. 16 bagi 8, 2. Berarti 20. Nah, sisa 4 per 8. 4 per 8 itu setengah. Ya, 4 per 8 setengah. Berarti 20,5. Jawabannya adalah yang A. Mudah ya. Jadi, kalau misalnya saya cuma mikirkan yang 160 bagi 8, 20 udah tahu juga jawabannya. Karena pilihan lainnya jauh dari 20. Ini hanya 8, ini 14, ini 34, ini 15. Jadi, dapat jawabannya. Oke, next slide berikutnya. 2 seperempat kali 7,5. Dikurang 7,5 bagi 3 per 2. Seperti biasa kita kelompokkan dulu. Oke. Sesuai aturan perhitungan dasarnya. 2 seperempat dikali 7,5. Seperti biasa saya tidak mau pusing-pusing. Mau ngambil yang gampangnya aja. Menggunakan pendekatan. 2 seperempat saya ambil 2. Dikali 7,5 saya ambil 8. Tadi ini sudah saya turunkan. 2 seperempat saya ambilnya yang dibuatnya. 7,5 saya naikin aja. Saya ambil 8-nya. Berarti ini jadi 2 kali 8. 16. Kemudian sekarang yang 7,5. Dibagi 3 per 2. Nah, saya mau ambil kepecahan. Karena seperti yang lebih cantik ya. 7,5 itu sama dengan 15 per 2. Ya, 7,5 15 per 2. Dibagi 3 per 2. Artinya kita kalikan 15 per 2. Dikali kebalikan dari 3 per 2. 2 per 3. Nah, gampang. Ternyata tinggal dicoret-coret. Kita dapat 15 bagi 3, 5. Nah, sehingga saya punya nilainya itu adalah 16. 16 tadi dengan 5. 16, posisnya dikurang. 16 kurang 5 berarti 11. Nah, kita mencari pendekatan yang ke-11. Yaitu yang A. 11,875. Oke, boleh dicek di rumah masing-masing. Di tempatnya kalkulator atau rinci. Kerinci-rincinya. Insya Allah dapatnya 11,875. Oke. Next. Nah, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Kalau misalnya teman-teman tidak ingat dengan rumus dari A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3. Ini pasti akan dimasukin satu-satu. Nanti pasti akan ditulis 5 pangkat 3A-nya ganti 5A-nya ganti 5A-nya ganti 5A-nya ganti 5A-nya ganti 5A-nya ganti 2A-nya ganti 2A. Nah, saya rasa akan dihitung 1A. Nah, saya rasa akan dihitung satu-satu sehingga waktunya akan panjang. Kalau misalnya teman-teman ingat rumus segitiga pascal ya. Namanya segitiga pascal ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Itu rumus dari A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat kurang B pangkat 3 sama dengan A min B pangkat 3. Berarti saya langsung bisa dapat jawabannya A min B pangkat 3 5 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 5 kurang 2 3 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, jawabannya adalah 27. A-nya 5B-nya 2. Nah, gimana sih bentuknya tuh dapatnya misalnya seperti ini ya. Bisa teman-teman nanti googling biar lebih bisa explore tentang segitiga pascal ini. 1, 1, 1. Oke, ini 1. 1 ini maksudnya kita dapat nilai untuk A min B pangkat 0. 1, 1 di sini untuk A min B pangkat 1. 1, ini koefisiennya ya. 1, 2, 1. Nah, ini untuk A min B pangkat 2. 1, 3, 3, 1. Untuk A min B pangkat 3. Nah, A min B pangkat 0 ini kan sama juga nilainya 1. A min B pangkat 1 ini berarti jadinya A min B. Lihat ya. A-nya positif, B-nya negatif sama-sama pangkat 1. A, B-nya ini saya hanya sekedar mengingatkan ulang. A min B pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2 A, B ditambah B kuadrat. Nah, lihat pangkatnya di sini. Sebentar saya ganti warna dulu biar lebih enak. Nah, 2 di sini adalah koefisiennya. Nah, ini 1 juga koefisien, 1 juga koefisien. Nah, dia negatif, jadi selang-seling plus, ya, A-nya yang pertama plus. Yang ini plus, kemudian yang ini. Warna lagi. Nah, ini positif, ini nanti negatif, ini positif, selang-seling dia. Terus pangkatnya dari A-nya itu awalnya 2, nanti turun nih, A-nya jadi 1. B-nya nambah, B-nya 1, B-nya 2. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman pusing, cukup hapalkan aja rumusnya. Atau biasakan untuk mengerjakan soal sehingga tidak bingung pada saat menjawab. Oke, kalau yang A min B pangkat 3 berarti, A min B pangkat 3 jadinya di sini A pangkat 3. Oke, positif ya A pangkat 3-nya. Setelah positif, negatif. Koefisien yang digunakan 3. Koefisien yang digunakan di sini 3. Berarti 3. A-nya yang awalnya pangkat 3 turun jadi A pangkat 2. Nah, muncul B. Muncul B. Kemudian, udah negatif di sini jadi positif. Koefisiennya lagi 3. 3. Nah, di sini A-nya jadi awalnya pangkat 2 turun jadi pangkat 1. Tinggal A aja ya. A pangkat 1 kan A. Kemudian B naik. Awalnya pangkat 1 jadi pangkat 2. Baru terakhir setelah min plus, berarti di sini min B. Nah, ini jadi pangkat 3. A-nya hilang karena A-nya berkurang. 3, 2, 1, 0. 0 berarti hilang ya. Kalau B-nya yang awalnya B-nya di sini 0. B-nya awalnya di awal ini 0. Jadi, B1, B2, B pangkat 3. B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Nah, teman-teman lihat di sini bentuknya. Oke, bentuk ini. Sama persis dengan di soal. Oke, makanya saya bisa langsung mendapatkan rumus A-B pangkat 3. Langsung aja A-nya tadi 5, dikurang B-nya 2. 5 kurang 2, 3, 3 pangkat 3. Jawabannya 27. Jadi, seperti sugi 3 pascal. Kalau misalnya masih bingung, bisa searching dulu. Ataupun misalnya tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut next. Nah, ini untuk slide terakhir pembahasannya. 8, 8, 2 tambah 115. 8, 8, 2 tambah 115, berapakah? Kita tambah ya. 8, 8, 2 tambah 115. Oke, kita tambah ini 7, 9, 9. Nah, berarti kita harus pangkatkan 9, 9, 7 kuadrat. Banyak. Kita gunakan aja pendekatan. 9, 9, 7 itu dekat dengan seribuan. Berkat dengan seribuan ya. Berarti seribu dikuadratkan itu mendekati nilai 1 juta. Nah, yang mendekati nilai 1 juta itu antara A, B, dan C. Kalau D, E lebih jauh dari itu. Berarti kita harus memikirkan angka belakangnya. Yang A itu belakangnya 3. Yang B 4. Yang C 9. Kita lihat dari belakang soal kita itu 7. 7, kalau kita kuadratkan itu pasti nanti jatuhnya belakangnya 9. 7 kan kuadrat 4, 9. 4 ini nanti dihitung-hitung lah. Kita cuma cukup lihat angka belakang dari 7 kuadrat, yaitu 9. Nah, berarti otomatis jawaban yang benar adalah yang C. Karena angka terakhirnya adalah 9. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu ini dari awal, ini kan belakangnya 7 ya. Berarti 7 kuadrat 9. Nah, pasti teman-teman akan langsung memikirkan jawabannya antara C atau E. Karena E belakangnya 9. Nah, tinggal melihat kependekatan. Ternyata 1997 lebih dekat ke seribu. Seribu dikuadratkan 1 juta. Berarti dia yang lebih mengarah terdekat ke 1 juta, yaitu 994.009. Seperti itu. Jadi, berikut adalah soal-soal yang saya bahas. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Dengan mudah, bukan dengan baik. Tapi semoga penjelasan saya mudah dipahami. Sebelum diakhiri, saya ingin teman-teman coba 4 soal ini. Ya, dicoba dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal yang sudah dapat jawabannya. Boleh di-share di kolom komentar. Mungkin nanti kalau misalnya video berikutnya, kita akan bahas soal seperti ini. Mencari persentase, mencari persennya berapa dari 4 soal ini. Oke, silakan di-pause jika ingin melihat soalnya sambil dicoba. Oke, sekian video dari saya terkait hitungan dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya di channel Cita-Citaku. Selalu semangat dan berlang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.